Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu cinta dua hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu cinta dua hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi Di sinetron satu cinta dua hati Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana nantinya Tania yang akhirnya akan tahu hubungan Salwa dan juga Fatan ya kawan-kawan Nah kira-kira apakah nantinya Tania akan marah kepada buli dia Karena telah menyembunyikan sebuah rahasia yang begitu besar ini Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui Bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana keributan yang terjadi Di rumah Pak Rashid Dimana pada saat itu Ridho merasa tidak terima Dengan perlakuan Fatan terhadap Salwa Ya memang Fatan tidak melakukan apapun kepada Salwa Namun Fatan mengatakan kepada Salwa bahwa Sampai kapanpun Fatan tidak akan pernah mengakui Salwa sebagai saudaranya Dan Fatan juga menganggap bahwa Kedatangan Salwa dan juga Ridho ke rumah itu Hanya mengurangi jatah warisan Fatan ya kawan-kawan Perkataan Fatan itu membuat hati Salwa benar-benar sangat bersedih Ya sebelumnya Fatan memang tidak pernah membuat Salwa benar-benar bersedih Karena memang Salwa tidak tahu bahwa Fatan adalah saudaranya Namun setelah Salwa mengetahui bahwa Fatan adalah saudara kembarnya Perasaan Salwa menjadi lebih sensitif ya kawan-kawan Ridho yang merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Fatan Ridho pun memaksa Fatan untuk meminta maaf kepada Salwa Namun Fatan tidak mau ya kawan-kawan Hingga pada akhirnya hal itu menimbulkan keributan yang cukup besar Orang pertama yang datang untuk melihat keributan itu adalah Bulidia Lalu kemudian disusul oleh Salwa ya kawan-kawan Pertengkaran antara Ridho dan juga Fatan pun menjadi semakin memanas Hingga mereka hampir saja melakukan baku hantam Untung saja Salwa naik ke atas ya kawan-kawan untuk melerai pertengkaran mereka Dan pada saat itu Tania juga datang ke sana Pada saat Salwa, Ridho dan juga Fatan sedang berdebat ya kawan-kawan Tania merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Fatan Karena biasanya Fatan sangat suka emosi yang meledak-ledak Dan Fatan suka membesarkan segala macam permasalahan Namun kali ini Fatan terlihat lebih santai Dan bahkan Fatan terlihat tidak marah kepada Salwa ya kawan-kawan Namun hal itu disangkal oleh Bulidia Bulidia mengatakan bahwa itu hanya perasaan Tania saja Namun sepertinya Tania masih curiga ya kawan-kawan Apa yang sebenarnya terjadi Karena memang Tania juga mencurigai bahwa Bulidia dan juga Fatan menyembunyikan sesuatu dari dirinya Hal itu terlihat dengan jelas Semenjak kematian Ayah Salwa Fatan menjadi sedikit berubah Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Tania pasti tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan dalam hal ini Tania pasti akan mendapatkan apa yang Tania inginkan Yaitu informasi tentang Salwa, Fatan dan juga Bulidia Ya tak bisa terbayangkan bagaimana marahnya Tania ya kawan-kawan Jika nanti Tania tahu bahwa ternyata Salwa adalah kakak kandungnya Orang yang selama ini sangat Tania benci Karena Tania menganggap Salwa sebagai orang yang telah merebut Semua hal yang Tania inginkan Berimulai kasih sayang Fahri Saat ini Salwa juga sedang hamil Hal yang paling diinginkan oleh Tania Lalu jika sampai Tania tahu bahwa Salwa juga termasuk anak dari Bulidia Mungkin rasa di dalam hati Tania itu akan sangat kecewa ya kawan-kawan Di satu sisi Tania mungkin bahagia Karena dirinya memiliki seorang kakak perempuan Namun di sisi lain Tania pasti akan sangat menderita Karena kakak kandung Tania itu adalah Salwa Ya padahal mereka selama ini telah bermusuhan ya kawan-kawan Sehingga Tania pasti akan sangat sulit untuk menerima kenyataan ini Mungkin saja Tania bakal menyalahkan Bulidia ya kawan-kawan Yang selama ini telah menyembunyikan rahasia besar ini Seandainya saja Salwa hidup bersama dengan mereka sejak kecil Pasti Tania akan merasa lebih bahagia Dan mungkin Tania juga tidak akan memiliki sifat seperti ini sekarang Ya memang satu persatu rahasia di dalam keluarga Pak Rasid mulai terkuak ya kawan-kawan Dari Rido yang ternyata adalah anak Pak Rasid Lalu kemudian Fahri yang ternyata adalah mantan suami dari Salwa Dan seterusnya Hal ini mungkin akan segera terbongkar Dimana semua orang akan segera tahu bahwa ternyata Salwa adalah kembaran Fahitan Dan sekaligus anak dari Bulidia Orang yang ternyata selama ini sedang Pak Rasid cari Ternyata orang itu ada di dalam rumah Pak Rasid ya kawan-kawan Karena memang Pak Rasid benar-benar sedang mencari keberadaan ibu kandung Salwa Wah 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 makin seru nih makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Apakah Tania setelah mengetahui semua ini Tania akan berubah sikapnya kepada Salwa Atau justru malah semakin brutal dan semakin membahayakan ya kawan-kawan Karena Tania merasa apa yang Tania inginkan selalu dimiliki oleh Salwa Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton!